Didukung oleh Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Iya Ibu lagi Mempersiapkan ya ini Makanan untuk berbuka puasa ya Iya Tadi sebelumnya kita sempat membahas Terkait dengan Makassar Kota Makan Enak Di sini ada banyak sekali Banyak anunya Wakil Kota Makan Enak di sini Iya dari Pisang Ijo Jalan Kota Ibu boleh dijelaskan Satu persatu ini makanannya apa saja Ini kalau untuk berbuka puasa Biasanya tentunya ada kurma Kurma Kali ini ada pisang ijo Pisang ijo ini yang wajib juga Di warga Makassar kalau buka puasa Pisang ijo Es pisang ijo ya Dan ada Jalan Kote Jalan Kote Ini selalu ada Wajib juga ya Jalan Kote Ini juga wajib ini Ini ada barongko Ini kok tradisional ya Ibu ya Ini tradisional Kota Makassar memang Apa ini Cucurubayao namanya Cucurubayao Ini cerita ya Dari Bila Merah Santam Terus kalau untuk makanannya Kali ini kita ada Palumara Wajib kalau di kita ada Palumara Palumara itu yang ini ya bu ya Ikannya ikan apa bu ya Kalau kita selamanya sih Ikan tuna Ikan tuna ya Ikan tuna ya Biasanya juga pakai pantai pantai Tapi kalau ini tuna Ada juga Sop sodara Sop sodara Ada palu basa Palu basa Ini ada Nasuliku namanya Ayam liku Ayam liku Ayam liku itu artinya apa bu? Ini adalah makanan tradisional Beratuh Kabupaten Tapi itu sudah menjadi Seperti makanan Makassar juga Karena ini Kalau kita acara Hampir selalu ada juga Ibu dari sekian Banyak kuliner Has Makassar Selalu Selatan Bu yang paling favorit Keluarga pada ini Apa nih? Kalau Bapak Palu basa Kalau saya Yang penting masuk menu Menu makan enak Semua Makanan yang Kita Top lah ya Top 10 Pasti enak Sama juga ini Kuet tradisional Ini manis Manis semua ya bu Kalau jalan kote Jalan kote asin Ini yang manis ya Barongko 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 lain tapi ini Ini barongko Campurannya Ya Khusus Pisang Biasanya barongko itu Ada yang Pisang 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 ya Jadi pisang ya Kelapa Kelapa Kita namakan Tombong Jadi ini Mungkin Pemirsa penasaran Barongko dibungkus Daun pisang Jadi ini dalamnya adalah Pisang Kepok ya Ya Pisang manis Ya pisang manis Dihancurkan Kemudian dikukus Seperti itu Ini Wajib Buka puasa Ataupun ada acara Acara-acara pernikahan Seperti itu Wajib boleh Saya buka Tapi Mungkin Pemirsa penasaran Barongko itu isinya apa sih Nah ini dia Isinya tuh Pisang Ini rasanya manis Ini kayaknya kelapa nih Oh ini pisang Pisang Ini kalau ke Makassar Pemirsa Jangan lupa juga untuk Mencicipi berbagai Kuet tradisional Seperti itu Bu Tadi Saya ngobrol sama Bapak Tentang kegiatan Ramadhan Pemkot Makassar Ternyata banyak sekali kegiatannya Bu Bu Sejauh ini Peran dari PKK sendiri Untuk mendukung UMKM Di Kota Makassar Seperti apa sih Bu Tentunya Tentunya kalau kita BKK Karena kita menghayau-hayau Kita tentunya Menyenang Terutama Kadar-kadar kita Ada pelatihannya juga Ada pelatihan Kadar-kadar kita Terus UMKM kita Apalagi sekarang Sudah semakin maju Dan Makassar Kita branding Menjadi Kota Makan Enak-enak Dan baru Dan kita juga Semakin Terutama Semakin banyak Tahu juga Itu Kita harus belajar Bagaimana nanti Kita bisa Menyambut Tahu kita dengan baik Dan tentunya Kita ajak Dengan Makanannya Insya Allah Pasti Makanan di Makassar Itu kayak Akan rempah-rempah Kalau Kita bilangnya Malunra Iya Kalau apa sih Kalau pas saya ini Ya Malunra Malunra ya Itu Makanannya Malunra Dan Kainnya Semua cocok Kalau kita tanya Misalnya Tahu dari luar juga Gimana rasanya Cocok Cocok Sama ini ya Kita jamu Di rumah Yang kita Sajikan Itu Makanan Mas kita Contoh Kondrol Kondrol Sop sodara Kepalada Kepalada Masakan Ayam Ataupun Seafood 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 juga Menjadi Pribadona Kalau ke Makassar Wajib Coba Seafoodnya Ibu Dan Bapak Khusus untuk di Bulan Ramadhan ini Boleh diceritakan sedikit Enggak sih Tradisi Dari keluarga Padani itu Yang Wajib nih Bulan Ramadhan Harus dilakukan Sebenernya sih Tidak wajib Tetapi Karena bulan Ramadhan Kita bilang Res Jadi Res mengaji Oh mengaji Siapa yang Duluan Katang Berapa kali Katang Selama bulan Ramadhan Jadi semua Merahasiakan Kalau anak-anak Dia merahasiakan Dia selalu curang Anak Terus Just berapa Jadi baku intip Baku intip Just berapa Kalau dia Rendah Dibilang Rahasia Yang juara Yang juara siapa Biasanya Biasanya Yang kemarin-kemarin Anak terbiasa Amira Amira yang juara Selalu cepat sekali Bapak Bapak ini enggak Hatem enggak Kita sibuk Mas Awe Biasanya ada hadiah Enggak sibuk Kalau yang juara satu Misalnya Tadi Amira Auto Aura Ada hadiahnya enggak Kalau ada Jadi kalau ketahuan Ibunya lagi mengaji Diam-diam Ibu kenapa cepat-cepat Maksudnya Kalau ada kakaknya Biasa kadang-kadang Tengah malam tidak mau tidur Karena mengaji Adiknya cemburu Aduh Saya juga harus Percepat Dikalah nanti Saya jadi kayak Orang balapan Ambilah Anak-anak semangat Itu lah Paling tidak harus Kita tunggu Tahun ini siapa Yang menjadi juara ya Padani terakhir Mungkin Padani Kalau saya melihat Visi dan misi Program-program Dari pemerintah Kota Makassar Yang dicanangkan Sama Padani Dan Ibu Fatmin Ada 24 Program Program strategis Hingga saat ini Padani Yang paling Menonjol Capaiannya Program yang mana Saya kira Lorong wisata 5 ribu Lorong wisata itu Kontennya sudah ada Semua disitu Kebetulan Lorong wisata Hanya sebuah ruang Kemudian diisi dengan Misalnya 100 ribu Peluang kerja baru Karena setiap Lorong wisata Ada 20 peluang kerja Kalau kali 5 ribu Kan 100 ribu Disitu Skill training gratis Juga ada disitu Jagai anak Tak juga ada disitu Sosial mitigasi Juga ada disitu Jadi sebenarnya Program Lorong wisata ini Menjadi multi inovasi Dari 24 program strategis kami Jadi ada semua disitu Termasuk revolusi pendidikan Metaverse Ada semua disitu Semuanya Menyatu Karena itu menjadi sel kota Yang kemudian Kalau itu maju Tentunya kota ini Sudah pasti maju Karena kalau kita di atas saja Belum tentu ke bawah Tapi kalau di bawah Sudah pasti sentuh di atas Ke lorong wisata juga Nanti mungkin akan di Ini dengan Kota Makassar Makan enak Oh iya Karena disitu nanti Namanya Makan enak-enak Di lorong wisata Makan enak-enak Di kaki lima Makan enak-enak Di pantai losari Jadi banyak variannya Ya dan Pak Mirsa Tula tadi Perbincangan saya Di ramadhan kita kali ini Bersama dengan Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pemanto Dan juga keluarga Semoga program-program Yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar Ini juga bisa Dicontoh oleh daerah lain Seperti itu Dan ya Saya akan menanti Waktu berbuka puasa Bersama dengan Pak Dhani dan juga Ibu Mari Ibu Iya Mari Pak Terima kasih Sampai jumpa